Halo, jumpa lagi dengan Yudi dalam Vinyl Glow Parking Lot Episode nomor 40 Dalam kesempatan istimewa ini Saya akan menambilkan koleksi-koleksi vinyl cosplay saya Musik tanpa kata Akan tetapi sebelumnya Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe Like maupun share dari channel Vinyl Glow Parking Lot ini Simak terus episode ini Sampai tuntas Nah teman-teman pasti bertanya-tanya nih Musik Cosplus tanpa kata ini Musik Cosplus yang gimana ya Maksud saya Musik tanpa kata dari Cosplus adalah musik Instrumental ya seperti ini Seperti ini dia Ini adalah album Cosplus Instrumental ya volume 8 Yang dikeluarkan pada bulan Maret tahun 1974 Seperti ini Albumnya gambarnya didominasi oleh warna pink Ini sampul depannya Sampul belakangnya juga seperti ini Sama gambarnya ya Nah Album ini dikeluarkan oleh Remako Ada pun lagu-lagu yang terdapat di dalam Cosplus volume 8 Instrumental ya ini adalah Persis seperti lagu-lagu yang berada di dalam Cosplus volume 8 Hanya di dalam Cosplus volume 8 Instrumental ya ini Vokalnya diganti dengan Suara Seksofon Dimana kalau tidak salah Seksofonnya diisi oleh Albert Sumlang Nah covernya disini Cosplus Seperti biasa Berdiri Berempat Ya Disini berjejer Yoh Yon Muri Dan disini adalah Tony Coswayo Ini adalah Cover dari Cosplus Instrumental ya Volume 8 Saya keluarkan isinya Isinya adalah Seperti ini Dikeluarkan oleh Remako Nah Remako Seperti biasa labelnya berwarna merah Kebetulan untuk volume 8 Instrumental ya ini Mempunyai 2 Album Seperti ini Jadi ini tadi yang saya keluarkan Ini yang album Instrumental ya Satunya lagi Nah ini dia Ini adalah Cosplus Instrumental ya Volume 8 Selain Instrumental ya volume 8 Cosplus juga mengeluarkan Instrumental ya volume 9 Sama juga dikeluarkan pada Bulan Maret tahun 1974 Seperti ini Ini adalah Album Cosplus Instrumental ya volume 9 Covernya Kalau gak salah Ini di Museum Satria Mandala Yang ada di Jakarta ya Pada waktu itu Banyak sekali memang Cosplus mengambil Spot-spot foto Di museum Satria Mandala Yang ada di Jakarta Dimana pada waktu itu Kalau kita ingat ya Kalau mengalami Banyak sekali Sampol-sampol buku tulis Cosplus yang mengambil Background di Museum Satria Mandala Nah begitu juga ini Dalam volume 9 Instrumental ya Cosplus juga mengambil Background Sebagai Cover di dalam Museum tersebut Saya keluarkan isinya Ini adalah Cosplus volume 9 Instrumental ya Masih diproduksi oleh Remako Bayangkan saja Dalam bulan yang sama Maret tahun 1974 Tapi Cosplus Mengeluarkan Volume 8 Dan volume 9 Instrumental ya Kemudian pada Bulan Agustus Tahun 1974 Cosplus Kembali mengeluarkan Instrumental ya Volume 10 Seperti ini Masih Mengambil Cover Background di Museum Satria Mandala Yang ada di Jakarta Saya keluarkan isinya Bolak-baliknya Gambarnya sama Backgroundnya seperti ini Nah ini dia Saya keluarkan Ini adalah Cosplus Instrumental ya Volume 10 Yang dikeluarkan oleh Remako Baik laku yang ada di Volume 9 Instrumental ya Volume 10 Instrumental ya Susunan lakunya Sama persis seperti Yang ada di volume 9 Dan volume 10 Kemudian masih pada Tahun yang sama Tahun 1974 Cosplus mengeluarkan lagi Album Instrumental ya Volume 11 Seperti ini Nah ini adalah Instrumental ya Volume 11 Agak beda dengan Volume-volume Instrumental ya Sebelumnya Maka di dalam cover ini Cosplus covernya adalah Mereka Berjejer Bersusun Berempat seperti ini Dari atas ke bawah Ini adalah Tony Kemudian Yon Kemudian ini Yok Dan ini adalah Muri Bolak-balik sama Dan disini ada Tulisannya Volume 11 Instrumental ya Nah ini yang Membedakan Antara volume 8 9 10 Dengan 11 Instrumental ya Ini Karena kalau Teman-teman Perhatikan tadi Di cover Volume 8 9 Maupun 10 Itu tidak ada Tulisan volumenya Bahkan di volume 8 Hanya tertulis Cosplus Instrumental ya Saja Tanpa ada tulisan Volume 8 Sehingga kalau kita Mau mengetahui Ini album Instrumental ya Volume berapa Kita harus Mengeluarkan isinya Seperti yang saya tunjukkan Tadi Itu yang volume 8 Begitu juga Di dalam Instrumental ya Volume Volume 9 Volume 9 Maupun volume 10 Tidak Dituliskan Di dalam Sampulnya Itu Instrumental ya Volume berapa Jadi memang cukup Lucu ya Kalau kita Mau tahu Ini instrumental ya Volume berapa Kita harus Mengeluarkan Isinya Saya lanjutkan Kebetulan Untuk volume 11 Instrumental ya Saya mempunyai 3 album Seperti ini Masih Dikeluarkan oleh Remako Ya Saya keluarkan Isinya Satu-satu Volume 11 Instrumental ya Ini Kemudian Saya keluarkan Lagi Volume 11 Seperti ini Produksi Masih Dari Remako Bisa Dibayangkan Cosplus Sangat Produktif Sekali Pada Tahun 7 3 7 4 7 5 Ini Masih Volume 11 Instrumental ya Seperti ini Oke Saya lanjutkan Kemudian Cosplus Mengeluarkan Juga Instrumental ya Volume 13 Yang dikeluarkan Yang dikeluarkan pada Bulan Oktober Tahun 1975 Nah ini dia Ini adalah cover dari Cosplus Instrumentalia Volume 13 Covernya sama Persis dengan Volume 13 Seperti ini Di dalam studio Di dalam rumah ya Seperti ini Persis Hanya bedanya Ini juga lucu juga Tulisan Instrumental Cosplus Volume 13 Itu Hanya ditempel Memakai stiker Di bawah ini Jadi di bawah ini Tertulis Instrumental Cosplus Volume 13 Kebetulan Untuk volume 13 Instrumentalia Ini saya juga Mempunyai Dua buah Album Seperti ini Jadi semuanya Sama-sama Tulisannya Pakai stiker Instrumentalia Volume 13 Saya keluarkan Isinya ya Masih diproduksi Oleh Remako Dan dikeluarkan Pada bulan Oktober Tahun 1975 Seperti yang Saya sebutkan Tadi Nah ini dia Ini adalah Volume 13 Instrumentalia Seperti ini Nah ini dia Ini adalah Volume 13 Instrumentalia Nah teman-teman Pasti bertanya Volume 12 Yang mana Saya emang Gak punya Kalau teman-teman Mempunyai Volume 12 Instrumentalia Silahkan Informasi Di kolom komentar Di bawah ini Saya akan Sangat senang Sekali Melihat Wujud dari Volume 12 Instrumentalia Dalam bentuk Vinyl Atau Piringan hitam Bukan dalam bentuk Kaset Saya lanjutkan Kemudian Saya ingin Menunjukkan Koleksi Vinyl Cosplus Instrumentalia Selanjutnya adalah Cosplus Instrumentalia Pop Melayu Volume 1 Seperti ini Nah ini dia Ini albumnya Coba Kalau teman-teman Amati dengan Seksama ya Dengan Seksama pula Coba Teman-teman Coba teman-teman Amati Kalau kita Lihat Album dari Pop Melayu Volume 1 Cosplus Instrumental Ini adalah Cover Seperti Cosplus Volume 8 Akan Tetapi Disini Susunannya Dibikin Atau layoutnya Dibikin berbeda Dan dengan Background Warna kuning Nah disini Bisa dilihat Ini adalah Tony Koswoyo Dengan gitarnya Kemudian ini juga Yon Koswoyo Dengan gitarnya Ini adalah Yok Koswoyo Dan ini adalah Muri Golak-balik Gambarnya sama Album Cosplus Pop Melayu Volume 1 Instrumentalia Ini Dikeluarkan pada Bulan Agustus Tahun 1974 74 Nah diantara Teman-teman Pasti juga Ada yang Menanyakan Mana nih Volume Cosplus Pop Melayu Instrumental Volume 2 Saya juga Tidak punya Kalau teman-teman Ada yang punya Tolong Kasih tau saya Cosplus Pop Melayu Volume 2 Instrumentalia Di dalam Kolom komentar Di bawah ini Saya akan Sangat senang Sekali Apabila Teman-teman Diantaranya Yang punya Bisa menunjukkan Ke saya Tapi dalam Bentuk Vinyl Atau Piringan Hitam Saya lanjutkan Oh iya Ini belum Saya keluarkan Isinya ya Ini adalah Isi dari Cosplus Pop Melayu Volume 1 Instrumentalia Masih Dikeluarkan Oleh Remako Seperti ini Saya lanjutkan Saya masih ada Beberapa Cosplus Instrumentalia Nah Saya sekarang Pengen Nujukin Cosplus Instrumentalia Album Pop Jawa Volume 1 Seperti ini Nah Album Instrumentalia Cosplus Pop Jawa Volume 1 Ini pun Kalau di dalam Covernya Juga Cuma Ditulis Cosplus Instrumental Aja Jadi Gak ada Tulisan Pop Jawa Volume 1 Disini Untuk Untuk Mengetahuinya Kita harus Membuka Isinya Saya akan Tunjukkan Kepada Teman Teman Nah Ini dia Ini adalah Cosplus Pop Jawa Volume 1 Instrumentalia Masih Masih dikeluarkan Masih dikeluarkan oleh Remako Kalau kita Lihat Covernya Covernya Di Museum Satria Mandala Saya lanjutkan Cosplus Pada bulan Yang sama Agustus Tahun 1974 Mengeluarkan Juga Album Pop Jawa Volume 2 Instrumentalia Seperti ini Saya tunjukkan Ini adalah Album Cosplus Pop Jawa Volume 2 Instrumentalia Kalau kita Lihat Covernya Mereka Berdiri Di Depan Sebuah Rumah Ada Packernya Disini Akan Tetapi Disini Hanya Tertulis Pop Jawa Cosplus Tidak Ada Tulisan Instrumentalia Disini Akan Tetapi Kalau kita Keluarkan Isinya Maka Isinya Adalah Cosplus Pop Jawa Volume 2 Instrumentalia Seperti ini Masih Di bawah Label Remako Nah Kemudian Saya masih Punya Lagi Cosplus Instrumentalia Yaitu Album The Best Of Cos In Instrumental Dia bilang Disini The Best Of Cos In Instrumental Seperti ini Covernya Cukup Bagus Saya Lihat Kombinasi Warnanya Cukup Bagus Backgroundnya Biru Dan Berada Di dalam Frame Mereka Pempat Ini Dengan Kaos Merah Adalah Tony Cos Oil Kemudian Disini Yonkoswoyo Dengan Baju Putih Bermotif Kemudian Ini Adalah Yonkoswoyo Dengan Kaos Langan Panjang Warna Hijau Kemudian Ini Adalah Muri Dengan Kaos Panjang Warna Putih Yang Ada Turtle Neck Disini Kelihatan Sekali Disini Mereka Masih Mudah Mudah Sekali Ya Bisa Dibayangkan Pada Waktu Itu Tahun 1974 74 Pada Saat Mereka Sedang Jaya Jayanya Kalau Saya Kelarkan Isinya Maka Adalah Seperti Ini Ini Adalah Isi Dari The Best Of Coast Instrumental Seperti Ini Nah Pasti Teman Teman Ada Yang Nanya Lagi The Best Of Coast Instrumental Yang Volume 2 Ada Enggak Saya Enggak Punya Juga Kalau Teman Teman Punya Tolong Tulis Di Kolom Komentar Kalau Teman Teman Punya Volume 2 Instrumental The Best Of Coast Saya Akan Sangat Senang Sekali Mendapat Informasinya Dan Bisa Ditunjukkan Dalam Format Piringan Hitam Bukan Kaset Nah Itu Tadi Koleksi Coast Plus Instrumentalia Kepunyian Saya Memang Enggak Lengkap Kalau Teman Teman Ada Yang Mempunyai Yang Saya Belum Punya Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Sepengatauan Saya Saya Enggak Punya Instrument Volume 12 Kemudian Pop Melayu Volume 2 Kemudian The Best Of Coast Volume 2 In Instrument Kemudian Ada Satu Lagi Pop Kroncong Volume 1 Instrumental Kalau Teman Teman Bisa Menunjukkan Tolong Saya Dikasih Tahu Di Kolom Kementer Saya Akan Sangat Terima Kasih Sekali Sebelum Saya Akhiri Episode Nomor 40 Ini Saya Ingin Menunjukkan Satu Buah Koleksi Cos Plus Saya Yang Akan Saya Bahas Di Episode Di Waktu Yang Kadatang Adalah Cos Plus Juara Pop Indonesia 1974 Volume 13 Simak Terus Vinyl Club Parking Lot Di Waktu Yang Kadatang Nah Demikian Episode Nomor 40 Dari Cos Plus Musik Tanpa Kata Atau Musik Instrumental Jangan Lupa Subscribe Like Dan Share Dari Channel Vinyl Club Parking Lot Ini Sampai Ketemu Dan Salam Sehat Sampai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton